Sebuah insiden penembakan terjadi di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, pada selasa siang, 2 Mei 2023. Insiden penembakan ini terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, diduga menggunakan airsoft gun. Ketika itu, sedang ada rapat pimpinan MUI, yang dilakukan secara daring maupun luring. Akibat insiden penembakan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, Asrorun Niam Soleh mengatakan, sebanyak 2 orang yang merupakan pegawai di kantor MUI Pusat mengalami luka-luka. Korban berjumlah 2 orang, ujar dia. Lanjutnya, seorang korban ada yang terkena tembakan, kemudian, 1 orang lagi terluka kena pecahan kaca, mereka masih mendapatkan perawatan di rumah sakit, ada yang luka di punggung dan tangan. Sebelum melakukan penembakan, pelaku datang dan mendakwakan diri sebagai nabi, dan mengatakan jika hari ini selasa, merupakan kedua kalinya pelaku datang ke kantor MUI. Hal itu, diungkap oleh Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, dia mendakwakan diri sebagai nabi, dia ingin ketemu sama pimpinan, nah, hari ini dia datang lagi, tuturnya. Kemudian, petugas mempersilahkan pelaku menunggu di bawah, karena Kiai Haji Miktahul Ahyar sedang rapat di lantai 4. Tidak lama kemudian, pelaku langsung melakukan penembakan. Ada pun penembakan tersebut dilakukan oleh orang tak dikenal atau OTK. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Pembespol Komarudin menyatakan, pelaku penembakan di kantor MUI berjumlah satu orang, dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Namun, ia belum mengetahui pasti penyebab tewasnya pelaku. Untuk saat ini, belum diketahui pasti latar belakang peristiwa penembakan tersebut. Petugas juga, masih mengecek dan mendalami motif penembakan tersebut. Terima kasih telah menonton!